Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman Semoga dalam keadaan sehat Amin Kali ini kita akan membuat pakan alternatif Lagi dan lagi dari yang hijau-hijau Memang yang hijau-hijau ini menarik juga ya Di kampung kami ini namanya Gegauk Tapi kalau di wilayah teman-teman Apa namanya? Tulis di kolom komentar ya Di kampung kami disini Gegauk ini juga bisa dimanfaatkan untuk sayur Katanya bisa untuk meredakan panas dalam Namun kali ini bukan kita buat sayur ya Tapi kita akan membuat pakan alternatif dari gegauk ini Untuk bebek entok Kita potong kecil-kecil Supaya mudah dimakan oleh si bebek entoknya Memang tekstur dari gegauk ini Agak lembek Tidak keras Jadi mudah untuk dimakan oleh bebek entok itu sendiri Nah kalau sudah dipotong Seperti ini bentuknya teman-teman Mantap Nah kali ini Gegauk ini kita akan campur dengan nasi Bisa juga dicampur dengan Deda atau begatul Atau jenis pakan lainnya Sekarang kita akan campur gegauknya dengan nasi Terus kita aduk sampai rata Kita beri air sedikit Tapi jangan terlalu banyak ya Sekedar saja Supaya ada basah-basahnya sedikit Supaya tidak kering Diaduk Diaduk Dan diaduk Hingga rata Sepertinya sudah cukup Mari kita siapkan Dan kita berikan Untuk bebek entok Mari kita lihat Makannya lahap banget nih Mantap Ternyata Begauk ini Luar biasa Untuk pakan alternatif Untuk bebek entok kita Nyatanya Makannya lahap Ya Begitulah teman-teman Kita sebagai Peternak bebek entok Harus Kreatif Mencari pakan tambahan Untuk bebek entok kita Karena kalau kita tidak Mencari pakan tambahan Kita akan boros Pakan Terima kasih sarang Mang Sikusten Sikusten Bun Sikusten Sikusten Kita lebih dekat lagi melihatnya. Kalau kita lihat, ini sudah berkurang. Jadi, gegauk ini cocok digunakan untuk pakan alternatif untuk bebek entok. Dan nyatanya, bebek entok itu doyan makan gegauk. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti proses pembuatan pakan alternatif ini dari yang hijau-hijau. Dari hijau-hijauan, yaitu namanya Gegauk. Kalau di kampung kami, kalau di wilayah teman-teman mungkin beda nama. Tapi kami di sini namanya Gegauk. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.